Nasib malang dialami oleh seorang gadis 17 tahun di Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Sungguh keji ayah kandung dan kakek hingga paman, tegang mencabuli dan memperkosanya berkali-kali. Kembang nama samaran gadis yang masih berusia 17 tahun warga Desa Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, diduga dicabuli hingga diperkosa oleh tiga orang laki-laki yang masih satu keluarga. Kembang didampingi LSM Wahana Kedaulatan Rakyat mendatangi Satreskrim Polres Madiun, kedatangannya untuk melaporkan kejadian yang dialami Kembang. Koordinator LSM WKR Budi Santoso mengatakan dirinya mendapatkan laporan dari warga jika menemukan seorang gadis yang belakangan diketahui bernama Kembang, gadis tersebut nampak terdiam saat ditemukan di salah satu masjid yang ada di Desa Kertobanyon. Setelah diinterogasi oleh warga, Kembang mengaku jika telah dicabuli oleh ayah kandung, kakek hingga pamannya sendiri. Peristiwa pedih ini terjadi sejak 1 Agustus hingga 5 Agustus 2023 lalu dialami Kembang. Secara bergiliran, Kembang yang hanya seorang lulusan SMP dicabuli oleh keluarganya sendiri. Lantaran merasa tidak tahan, Kembang memilih melarikan diri dan bertahan hidup secara berpindah-pindah tempat. Selama ini Kembang tinggal serumah bersama keluarga dari ayah kandungnya. Lantaran ibu korban telah menikah lagi sejak kembang dilahirkan. Atas kejadian tersebut, Budi berharap kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Tidur siang, itu yang pertama kali yang melakukan adalah mbakungnya. Kemudian pada malam harinya, itu gantian pakliknya sekitar jam 9 sampai setengah 10. Kemudian subuhnya gantian bapaknya. Dan itu dilakukan terus sampai selama 5 hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus. Nah, ini secara bergantian seperti itu dan saling tidak tahu. Jadi, apa itu, mbakungnya melakukan itu, dua yang lain tidak tahu. Begitu juga, bapak kandungnya melakukan itu, yang lain tidak tahu. Jadi, rumah pasti pas dalam keadaan sepi dan akhirnya anak ini juga kabur dari rumah. Setelah memberikan keterangan ke penyidik Satreskrim, selanjutnya kembang dibawa ke RSUD Dolopo guna menjalani visum. Hingga saat ini, kasus dugan penjabulan masih dalam penanganan Satreskrim Polres Madiun. Sementara itu, kasut reskrim Polres Madiun enggan diwawancarai oleh awak media. Diubungi melalui pesan singkat WhatsApp, perkara tersebut tengah dalam penyelidikan. Tim Liputan, JTV